Intro Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari yang ke-75. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, inilah kami semua yang rindu untuk mengikuti gerakan membaca Alkitab di saat ini. Arakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus membaca bagian firman di saat ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Hakim-Hakim pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Tuhan, ketika engkau bergerak dari seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergonjanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan ala Israel. Dalam saman Samgar bin Anad, dalam saman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempu jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih ala baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya, perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara empat puluh ribu orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para penglima Israel. Kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu, pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih. Kamu yang duduk di atas permadani. Kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air. Menurut suara orang-orang yang berdendang. Di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu, turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah barak. Dan giringlah tawananmu, hai anak, Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah. Mengikuti engkau, ya suku Benyamin. Dengan laskarmu. Dari suku Makir, turunlah para panglimah. Dan dari suku Sebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asir duduk di tepi pantai laut. Tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Sebulon, ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di Padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu, Raja-raja Kanaan berperang dekat Ta'anat, pada mata air di Megiddo. Tetapi, perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya, mereka memerangi Sisera. Sungai Kishon menghanyutkan musuh. Kishon, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu, menderaplah telapak kuda. Karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber. Orang Kenny itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah, disuguhkannya dadi. Tangannya diulurkannya, mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul-tukang. Ditukulnya sisera, dihancurkannya kepalanya. Diremukan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya, orang itu rebah, tewas, tergeletak. Dekat kakinya, orang itu rebah dan tewas. Di tempat ierba. Disanalah orang itu tewas. Digagahi. Dari jendela, ibu sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak diantara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga dombah, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemanya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang Nabi kepada orang Israel, yang berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan alamu. Maka janganlah kamu menyembah ala orang Amori, yang negerinya kamu diame ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampahkan diri kepadanya, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Ah, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Ah, Tuhanku, Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling mudah di antara kaum keluarga ku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan firmannya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seifat tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawahnya itu kepadanya, ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, Ambilah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbulah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahu lagi Deon, bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, Jelakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abieser. Pada malam itu juga, Tuhan berfirman kepadanya, Ambilah seekor lembu jantan kepunyaan ayamu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur tujuh tahun. Runtuhkanlah mesbah ba'al kepunyaan ayamu, dan tebanglah tiang berhala yang didekatnya. Kemudian, dirikanlah mesbah bagi Tuhan alamu di atas kubu pertahanan ini, dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya, dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi, karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah ba'al itu, telah ditebang tiang berhala yang didekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah ba'al, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang didekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela ba'al, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela ba'al akan dihukum mati sebelum pagi. Jika ba'al itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yeru Ba'al kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah ba'al berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkema di lembah Yisrael. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangka kalah dan orang-orang Abieser dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasir dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asir Sebulon dan Naftali dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkata lagi Gideon kepada Allah, Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu dombah di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkata lagi Gideon kepada Allah, Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Adapun Yeruba'al, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Moreh di Lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah 10 ribu orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat keriamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi, ketiga ratus orang itu ditahannya, adapun perkemaan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkemaan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan purah bujangmu ke perkemaan itu. Maka, kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemaan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan purah bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemaan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek, dan semua orang dari sebelah timur itu, bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan untam mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, Aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemaan orang Midian. Setelah sampai ke kema ini, dilanggarnya lah kema ini, sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya, Demikianlah kema ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah terang menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemaan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemaan orang Israel, lalu berkata, Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemaan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ketiga ratus orang itu dalam tiga pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sang kekala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Lalu Gideon dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia, sampai ke ujung perkemaan itu, pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sang kekala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sang kekala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya, dan sang kekala di tangan kanannya untuk ditiup serta beseru. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing ke tempatnya sekeliling perkemaan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga ratus orang itu meniup sang kekala, maka di perkemaan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bedsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel-Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dan dari suku Asyar, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, Turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bedbara, dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bedbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua Raja Midian, yakni Oreb dan Se'eb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Se'eb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Se'eb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Se'eb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian bagian firman di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan, ambil bagian mengikuti gerakan membaca Alkitab di saat ini. Tuhan tuntun kami, supaya boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan firmanmu Tuhan. Biarlah bagian firman di hari ini, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkatilah semua anggota jemaat yang ambil bagian dalam gerakan membaca Alkitab lewat channel Youtube ini. Tuhan kiranya memberkati mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti gerakan membaca Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Tetap semangat. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Shalom. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!